Di video kali ini, kita akan membahas cara install software PABX Panasonic KX-TS824 di Windows 10. Untuk itu kita harus download software PABX Panasonic dan juga USB driver terlebih dahulu. Buka browser, kemudian ketikan alamat download www.jayaperkasa.com. Klik tab download PABX, scroll ke bawah kemudian klik USB driver PABX Panasonic. Setelah diklik, akan diarahkan ke halaman capcah, klik kotak capcah tersebut. Kembali ke halaman awal, ulangi untuk klik capcah lagi. Lakukan hingga muncul tombol centang hijau di kotak capcah tersebut. Scroll ke bawah, kemudian klik tulisan, klik here to continue. Scroll ke bawah, kemudian klik tulisan, klik here to continue. Kembali ke halaman awal, tunggu beberapa saat hingga muncul tulisan get link. Klik tulisan get link. Kembali ke halaman awal, maka akan muncul halaman download. Klik tombol download, tunggu beberapa saat, file akan terdownload dan muncul di sisi kiri bawah. Kembali ke halaman web www.jayaperkasa.com untuk mendownload software PABX. Klik tab download PABX. Kemudian scroll ke bawah. Klik software program PABX Panasonic KX-Test 824. Setelah diklik, akan diarahkan ke halaman capcah, klik kotak capcah tersebut. Kembali ke halaman awal, ulangi untuk klik capcah lagi. Lakukan hingga muncul tombol centang hijau di kotak capcah tersebut. Lakukan cara yang sama, seperti pada saat mendownload USB driver tadi. Bila sudah berhasil melewati langkah-langkah tadi, file download akan muncul ditandai munculnya proses mendownload file di kiri bawah. Tunggu beberapa saat, hingga proses download file software PABX Panasonic KX-Test 824 selesai. Setelah proses download selesai, kita bisa menaruh kedua file tersebut di desktop, agar memudahkan dalam proses penginstalannya nanti. Kita buat dulu folder baru, untuk mengekstrak folder USB driver. Klik kanan kemudian pilih new folder. Selanjutnya tinggal kita ekstrak folder USB tadi, ke new folder yang baru saja kita buat. Setelah selesai kita ekstrak folder USB driver, kita lanjutkan untuk menginstal software PABX Panasonic. Klik dua kali software PABX, dan ikuti petunjuk yang ditampilkan di proses instalasi. Kita isikan company name, terserah dengan keinginan kita saja. Dilanjutkan dengan klik tombol next sampai selesai. Tunggu proses instalasi sedang berlangsung. Isikan programmer kode 1234, kemudian ulangi lagi dengan 1234. Klik finish. Kemudian terakhir klik no. Kemudian kita akan lanjutkan untuk menginstal USB driver. Arahkan kursor ke logo Windows, klik kanan kemudian klik device manager. Silahkan tancapkan kabel USB di port USB PABX, maka akan muncul order device KXTES 824 di device manager. Klik dua kali tulisan KXTES 824, kemudian klik update driver, kemudian klik browse my computer. Klik browse. Kemudian kita cari folder USB yang sudah kita simpan di desktop tadi, karena komputer ini menggunakan 64 bit, maka kita pilih USB Win 7 64 bit. Klik ok, dilanjutkan klik next, tunggu beberapa saat, setelah proses instalasi selesai, klik close. Jika berhasil menginstal USB driver maka di device manager akan muncul tulisan Panasonic analog PBX. Setelah selesai kita bisa close halaman device manager. Selanjutnya kita buka software KXTES 824 yang sudah kita install tadi. Masukkan programmer kode 1234, begitu juga enter sistem password, isikan dengan 1234, dan jangan lupa pilih USB kemudian klik ok. Lanjut tekan yes, sekarang kita sudah bisa melakukan programming menggunakan software maintenance PBX Panasonic KXTES 824 yang di install di Windows 10. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!